Babak perempat final atau delapan besar cabang olahraga sepak bola putra for Prof. Kalbar 2022 digelar Senin 21 November 2022. Pada pertandingan pertama di Stadion SSA, Kota Pontanak sukses memastikan tiket semifinal setelah mengandaskan perlawanan Sanggau dengan skor tipis 1-0. Di waktu yang sama, pada pertandingan berbeda di Stadion Kebun Sayo atau PSP, Sambas sukses menahan laju Kapos Hulu yang tampil garang di babak penyisian grup. Sambas menang ada penalti dengan skor 4-3. Setelah pada waktu normal, skor bertahan sama kuat 0-0. Sementara pada pertandingan kedua di Stadion SSA, big match terjadi antara Ketapang melawan Sintang. Dua tim terkuat tersebut menampilkan pertandingan yang sangat saru dan panas. Jual-beli serangan pun tak terelakkan. Meski Ketapang sedikit mendominasi permainan, akhirnya Sintanglah yang keluar sebagai pemenang, setelah sukses mempertahankan keunggulan 2-1 hingga fluid panjang dibunyikan. Sementara, satu pertandingan sisa babak delapan besar antara Singkawang versus Kuburaya akan berlangsung hari ini, yaitu Selasa 22 November 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton!